53 adegan dalam rekonstruksi menggambarkan di mana kedua orang tua ini tega membuang dan membunuh darah dagingnya sendiri. Rekonstruksi dilakukan di dua tempat berbeda, yakni di rumah kontrakan tempat bayi dilahirkan tanpa bantuan medis, serta gudang tempat meninggalnya sang bayi. Sebelum meninggal dunia, sang bayi sempat mendapat kekerasan fisik. Kemudian bayi malang ini dimasukkan ke dalam tas dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah gudang kosong. Proses rekonstruksi menjadi tontonan ratusan warga di desa setempat. Bahkan aparat kepolisian harus menjaga ketat lokasi agar proses rekonstruksi berjalan lancar. Baik, berkarenakan saat ini kita sedang melaksanakan rekonstruksi kejadian penemuan orang bayi. Tujuan diadakan rekonstruksi tersebut berkaitan dengan untuk mengetahui perihal bagaimana kejadian sebenarnya. Mulai dari proses bayi itu dilahirkan, sehingga orang tuanya tidak menginginkan dan membawa pergi muter wilayah Bangli dengan tujuan untuk ke Pantiasuhan namun tidak menemui tempat Pantiasuhan sehingga sampailah di TKP Lumbuan di mana dia menyimpan bayi tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua tersangka yang berusia 19 tahun dan 21 tahun terancam hukuman 15 tahun penjara. Iwayan Hobiana, Kompas Dewata